Halo, welcome back to my channel. Saya Rachel dari Rachel's Library dan terima kasih untuk yang sudah join ke channel ini, yang sudah datang ke channel ini. Di postingan kali ini saya akan mereview sebuah buku judulnya Dear Evan Hansen, karya Val Amick. Buku ini diangkat dari Broadway Musical dan sudah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, Desember 2020. Dan saya membaca Dear Evan Hansen ini di Gramedia Digital. So, sinopsisnya seperti ini. Evan Hansen adalah remaja SMA dan dia itu memiliki kecemasan-kecemasan, anxiety disorder. Dia memiliki kecemasan-kecemasan berlebih jika berada di sekolah, pergi ke psikiater, atau ketemu dengan teman-teman. Dan dia juga sangat cemas, sangat takut ketika suatu hari suratnya direbut oleh Connor, teman SMA-nya yang reputasinya kurang baik lah anak Badung. Dan dia takut surat itu menjadi senjata bagi Connor untuk membuli dia. Karena si Evan ini sering melihat teman-teman di sekolahnya itu dibuli gara-gara suatu hal jadi bahan olok-olok. Jadi Evan ini dia terapi ke psikiater dan psikiaternya ini menyarankan dia untuk menulis surat kepada dirinya sendiri sebagai bentuk terapi. Secara tidak sengaja surat itu kembali kepada Evan dan terjadilah sebuah kebohongan yang sebenarnya gak direncanakan tetapi terjadi begitu saja bergulir-bergulir-bergulir sampai kebohongan itu menjadi viral mengubah hidup Evan dan teman-temannya, juga keluarga yang lain. Tetapi karena kebohongan itu Evan menjadi percaya diri, dia menjadi diperhatikan oleh orang-orang, dia menjadi anak yang populer dan juga kebohongan tersebut membuat sebuah keluarga menjadi dekat dengan satu sama lain dan meringankan duka yang sedang dialami keluarga tersebut. Tapi Evan ini sadar bahwa kebohongan dia itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus, dia harus jujur mengatakan yang sebenarnya apapun yang akan terjadi walaupun menyakitkan, dia harus fight melawan semua itu, juga dia harus melawan dirinya sendiri mengatasi kecemasan-kecemasannya. Novel ini mengangkat banyak sekali isu seperti mental illness, anxiety disorder, suicide, lalu juga drugs, bullying, social media, dan pengaruhnya kepada remaja. Dan juga hubungan orang tua dengan anak remaja terutama, di mana seperti kita tahu hubungan orang tua dengan anak remaja itu sering ada miskomunikasi dan kesalahpahaman. Di novel ini yang saya suka, semua karakternya realistis dan sangat relatable, sangat relate dengan kehidupan zaman sekarang. Saya juga bisa merasakan emosi-emosinya si Evan, bagaimana dia cemas, bagaimana dia takut dan canggung berada di antara orang-orang baru, seperti itu. Karena jujur saya sendiri juga socially awkward dan saya nggak gampang bergaul atau bertemu dengan orang baru. Jadi saya tuh bisa relate lah dengan si Evan ini. Evan ini digambarkan sebagai anak remaja yang pencemas dan dia tidak punya teman. Sementara Connor juga memiliki kemiripan dengan Evan. Dan setelah saya membaca tentang karakter Evan Hansen, saya curiga dia ini memiliki autism spectrum disorder atau ASD. Karena tindakan-tindakan dia itu selalu impulsif. Dia itu nggak mikir akibat dari perbuatannya. Dia selalu merasa cemas dan ada ketakutan ketika dia harus berada ke tempat baru atau bertemu dengan orang baru. So itu tuh ciri-ciri itu mengarah kepada ASD. Yang saya suka juga buku ini, page turner banget. Saya nggak nyangka kalau buku ini tuh bakalan se-page turner itu. Saya baca nggak perlu waktu lama sih, sekitar tiga hari, sudah selesai. Emosional banget buku ini, tapi juga sekaligus heartwarming. Jadi novel ini diceritakan dari POV Evan dan juga POV Connor secara bergantian. Cuma sayangnya si Connor ini sepertinya kurang digali lagi karakternya dan dia itu sebenarnya masih ada banyak ruang bagi Connor untuk speak up. Jadi kita lebih mengerti tentang semua hal yang dialami dan dirasakan oleh dia. Dan pertanyaan saya, saya nggak mau spoiler. Mengenai handphone, kalau data-data sudah dihapus, sebenarnya bisa di-retrieve ya. Bisa dibalikin lagi si file-file yang sudah dihapus tersebut. Kita ke orang yang jago IT atau ke service center. Karena kan seperti kita tahu, banyak skandal-skandal selebritas itu, mereka sebenarnya file-file sudah dihapus. Tapi di-retrieve lagi sama si hacker. Akhirnya bisa lah kesebar lah, hal-hal yang tidak perlu disebar gitu. Itu sih concern saya. Overall, saya sangat menikmati pengalaman membaca buku ini. Saya mau bilang thank you juga untuk Krisan yang udah mau baca bareng buku ini dengan saya. Kebetulan tanggal 10 September adalah hari World Suicide Prevention Day. Jadi pas banget. Buku ini juga mengangkat isu tentang suicide. Untuk yang ingin tahu tentang buku ini, baik yang sudah membaca atau belum, nanti ada live discussion besok hari Sabtu 4 September 2021 jam 8 malam di channel Youtubenya Krisan. Nanti saya cantumkan link-nya ya di deskripsi. Jadi kita akan membahas buku tersebut, bagaimana kesan-kesannya, dan tentunya no spoiler. Oke, so sekian dulu dari saya. Semoga kita bisa lebih peka lagi dengan keluarga dan lingkungan kita. Dan social media jangan terlalu dianggap serius, karena apa-apa yang viral itu belum tentu benar. Kebanyakan fabricated, palsu, penuh kebohongan, dan bisa menjerumuskan. Take care of your family, take care of your health, and see you next time. Bye! Terima kasih telah menonton!